Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rp. Mawang Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat dan cepat Cara cepat menaikkan nilai SMART Kementerian Keuangan Untuk tahun 2023, tahun bulan Desember 2023 SMART 2023 ini, Bapak Ibu, bobot indikatornya Nilainya sangat dominan atau besar pada capaian Polom RU atau Rp. MW 43,5% Jadi secara teori atau logikanya, Bapak Ibu Untuk mendapatkan atau menaikkan nilai SMART Atau nilai efisensinya dan Rp. MW-nya Pada bulan berjalan Ini jika nanti Bapak Ibu di tahun 2024 Rumusnya masih sama Bisa dipakai cara seperti ini Dengan catatan Untuk tahun 2024 Rumus penilaian bobot indikatornya masih sama Jadi cara menaikkan nilai efisensinya Dan nilai SMARTnya Yang pertama, ketika anggaran bisa Direalisasikan lebih himat Namun target Rp. MW atau output Bisa tercapai secara maksimal Itu yang pertama Rumusnya supaya nilai SMARTnya tinggi Yang kedua, realisasi anggaran belum 100% Dengan target Rp. MW banyak tercapai Atau sudah tercapai secara maksimal 100% Yang ketiga, penyerapan anggaran 100% Namun target Rp. MW bisa lebih dari 100% Dari target DIPA yang ada Contoh kasus seperti ini Bapak Ibu Misal, kami dari Madrasa Biasanya ada dana bus Siswa bus di Madrasa pada target DIPA Ternyata caput 100 orang Sedangkan nilainya 150 orang Artinya ada selisih 50 orang Dari seharusnya Bisa diisikan selisihnya tadi Sebagai realisasi polom Rp. MW Di bulan terakhir Atau nanti di bulan berjalan Saat target tercapai secara seluruhnya Kebetulan ini sudah Berakhir untuk tahun anggaran 2023 Jadi yang bisa diisi ini Bapak Ibu Cuma bulan Desember Untuk capaian output atau caput Karena sumber data atau integrasinya Smart Common Q ini Berasal dari isian caput Untuk caput juga Bapak Ibu Bulan Desember ini Jika tidak salah Waktu untuk pengisian Hari ini terakhir Batasnya 8 Januari 2024 Jika tidak salah Jika tidak ada perpanjangan Untuk pengisian bulan Desember 2023 ini Di sini Bapak Ibu Target kami Secara keseluruhan untuk Danabus 636 orang atau siswa Sedangkan pada realnya Kami mempunyai siswa yang lebih Jadi kami isikan saja Sesuai dengan yang realnya tadi 761 total keseluruhan Maka otomatis akan mengubah nilai smartnya Menjadi naik atau tinggi Smart semula kami Bapak Ibu Nilainya 85,70 Ini smart semula Saat belum penambahan Sesuai dengan real Sesuanya Setelah dilakukan penambahan Bapak Ibu Mengubah menjadi 96,30 Dengan nilai sangat baik Otomatis disini Naik nilai efisiensi Dan efisiensinya Bapak Ibu Semula efisiensinya Cuma 0 dan 50 Setelah ada penambahan Dari polom RO nya Mengubah menjadi 87,07 Dan 14,83 Untuk efisiensinya Disini juga bisa dilihat Bapak Ibu Presentasi polom RO Secara Dengan peak Menghasilkan lebih Speednya Terus cepatannya Menjadi Benubah Bapak Ibu Dari 100 Menjadi Naik Lebih dari 100 Jadi intinya tadi Bapak Ibu Kesimpulannya Untuk masalah Smart Kemenkiu ini Jika masih sama Bumputnya Dengan Dominannya pada Kinerja Atau Polom RO 43,5% Maka Yang harus dilakukan Satuan kerja Untuk mendapatkan Nilai yang tinggi Supaya mendapatkan Efisiensi Inilah Bapak Ibu Anggaran Bisa dihemat Namun Target RPRO Atau Polom outputnya Tadi Bisa tercapai Secara maksimal Resisi Anggaran Belum 100% Namun Targetnya Sudah tercapai Banyak Atau sudah tercapai Maksimal Di awal Tadi bulan-bulan Sebelumnya Sebelum mendekati Akhir tahun Bapak Ibu Dan yang ketiga Jika kasusnya Sama Seperti Yang kami Punya ini Ada Siswa yang lebih Pengeluhnya Bisa nanti Diisikan Sesuai dengan Kenyataan Bisa diisikan Di akhir Tahun Anggaran Ataupun Di bulan Berjalan Saat Target Sudah Mencapai Secara keseluruhan 100% Ini saja Bapak Ibu Yang bisa kami Sampaikan Pada kesempatan Singkat dan cepat Kali ini Mohon maaf Jika dalam penyampaian kami Kurang begitu baik Atau jelas Ada salah Dan Kelirunya Akhirnya Kami sudah Dengan Nopi Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakat Terima kasih Terima kasih.